Persederaan Seti Hati Trate Cabang Kota Kupang bersama IKSP Kerasati Cabang Kota Kupang Kami sebagai dua organisasi pencak silat terbesar di Indonesia hari ini di Cabang Kota Kupang bersama-sama kami ingin mengirimkan pesan damai kepada seluruh masyarakat Indonesia kepada seluruh masyarakat Kota Kupang Marilah kita menyongsong dan merayakan Natal dan Tahun Baru dalam suasana yang damai dan sukacita dan mari kita melaksanakan pemilu dalam suasana yang damai dan sukacita memang ada berbagai perbedaan diantara kita beda bahasa, beda pilihan, beda organisasi tapi biarlah kita tetap sebagai saudara saudara setanah air saudara yang saling mengasihi hidup dalam kerukunan dan kedamaian sehingga Indonesia tetap aman dan damai dan Kota Kupang, Kota Kasi boleh aman dan damai dan disini seluruh masyarakat boleh hidup dalam ketenangan demikian pesan kami dan akhirnya kepada seluruh anggota warga PSAT dan warga IKSPI dimanapun berada mari rawat perdamaian dan persaudaraan diantara kita karena kita adalah saudara saudara sebangsa dan saudara setanah air lukanya orang IKSPI adalah lukanya orang PSAT sakitnya orang PSAT adalah sakitnya saudara-saudara IKSPI salam peseran salam peseran salam peseran salam peseran salam peseran salam peseran ini adalah yuk komitmen kandung sejak tahun kemarin ya tahun kemarin kami mulai menjalin publikasi baik lalu kami buat iklar bersama iklar bersama kesepakatan bersama bahwa IKSPI Mota Kupang dan Biongku Pemangasraan lalu kami melakukan beberapa pekerjaan prosesi dan bersama waktu itu dan sering setiap ada masalah segini laporan di daerah lain kami selalu berkomunikasi tidak berdampak pada kota Kupang dan terbentuk sampai hari ini tidak ada masalah antara IG SPI di kota Kupang dengan PSI nah hari ini menjelang ratau paham baru dan pemilu kita melihat bahwa berbagai potensi kecacauan itu bisa terjadi lewatkan kebanyakan dia mengganggu keamanan, kenyamanan masalah kekala menjalankan badan asal dan tempat jalannya pemilu setelah yang menentangkan baik PSI dan PSI kami selalu bersadar bahwa kita perlu bersuara bersuara tentang apa menurang dan keadaan meyak